Intro Ya terima kasih anda masih bersama kami Bagi anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Kejaksaan tinggi Jawa Barat Kebalikan berkas perkara Pegi Setiawan Kepada penyidik Polda Jabar Karena belum lengkap Karena sopir mengantuk Truk tangki tabrak sejumlah kendaraan Dan pagar rumah warga 3 orang luka-luka Berfoto ala Jepang dengan latar bunga sakura Di kota Bogor Intro Bencana tanah bergerak melanda desa Jaya Bakti Di Banjarwangi Kabupaten Garut Akibat tanah bergerak Dua rumah warga rusak Sedang penghuninya mengungsi Karena khawatir dengan keselamatannya Tembok rumah warga di Kampung Sawah Desa Jaya Bakti Kabupaten Garut Retak hingga ada yang hancur Setelah wilayah ini dilanda bencana tanah bergerak Bencana tanah bergerak Bermula dari hujan yang terjadi Terus menerus Sejak Senin kemarin tanah retak Namun lambat laun retakan semakin memanjang dan lebar Hingga merusak dua rumah warga Saat kejadian ini warga mendengar suara dari bawah lantai Seperti ada yang menimpa ke tanah Kemudian saya turun Melihat rumah tetangga yang di bawah Pas dibuka pintunya Saya melihat ruangannya Sudah lantainya sudah pada pecah Bahkan tembok pun ada yang hancur Seperti yang dilihat di belakang Kemudian ada barang juga yang sudah Ada yang jatuh Ada yang tergeser Akibat pergeseran tanah Dua rumah warga rusak berat Dengan kondisi tembok terbelah Hujan sangat beras Mengakibatkan pergeseran tanah Dua rumah terdampak Perubahan pergeseran tanah Dan dua got yang terdampak Juga sama pergeseran tanah juga Penghuni dua rumah yang terdampak Paling parah untuk sementara mengungsi ke tempat aman Mereka khawatir Nyawa mereka terancam Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut Kejaksaan tinggi Jawa Barat Mengembalikan berkas Pegi Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat Pengembalian itu karena adanya Kekurangan formil maupun materil Pada berkas perkara tersebut Kejaksaan tinggi Jawa Barat Telah mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan Tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki Kepada penyidik Polda Jawa Barat Selasa kemarin Berdasarkan hasil penelitian Jaksa Berkas perkara tersebut Belum lengkap Karena adanya Kekurangan formil dan materil Namun pihak kejati Tidak menjelaskan secara rinci Apa saja aspek formil dan materil Yang perlu dilengkapi Berkas perkara Atas nama Tersangka PS Telah dikembalikan kepada Teman-teman penyidik Dan telah diterima Oleh teman-teman penyidik Pada hari Selasa kemarin Di tanggal 2 Juli Tahun 2004 Saya dengar Statement yang lalu Bahwa Berkas perkara Atas nama Tersangka PS Kita dapat kekurangan Formil dan materil Bocoran formil materilnya Apa poinnya? Itu Kami Tidak bisa sampaikan Bahwa itu Sudah masuk dalam materi Yang ketujuh kami Kepada teman-teman Kejati Jawa Barat Sebelumnya menerima Berkas perkara Pegi Setiawan Dari Polda Jabar Pada Kamis 20 Juni 2024 Pegi ditetapkan Sebagai tersangka Atas kasus Pembunuhan 2 Sejoli Atas penetapan tersebut Kuasa hukum Pegi mengajukan Gugatan pera-peradilan Kepengadilan Negeri Bandung Muhammad Rizal Melaporkan dari Kota Bandung Mayat Pria Mayat Pria dengan kondisi Tanpa alat kelamin terpotong Dan mulut tersumpal Ditemukan tersangkut Di aliran Sungai Ciliwung Di Kabupaten Bogor Korban diperkirakan Tewas beberapa hari sebelumnya Lantaran mulai membusuk Diduga korban tewas Karena dibunuh Lantaran alat kelaminnya dipotong Mayat berjenis kelamin pria Ditemukan warga tersangkut Di aliran Sungai Ciliwung Di perumahan Bumi Pertiwi Desa Cilebut Timur Kecampatan Sukaraja Kabupaten Bogor Rabu Sore Diduga korban Sudah meninggal beberapa hari sebelumnya Karena kondisi jasad Mulai membusuk Dan menelar bau menyengat Mayat pertama kali Ditemukan warga yang melintas Lalu melapor ke polisi Polisi yang melakukan proses identifikasi Tidak menemukan Intitas para utama korban Diduga kuat Korban tewas karena dibunuh Lantaran alat kelamin korban Ditemukan dalam kondisi terpotong Sejata tajam Dan mulut tersumpal Untuk penyelidikan lanjutan Jasad dibawa ke rumah sakit Keramat Jati Untuk diautopsi Asep Solehin melaporkan Dari Kabupaten Bogor Ratusan calon peserta didik Baru tingkat SMA Di Jawa Barat Dicoret oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Karena kedapatan Melakukan kecurangan Dalam sistem zonasi Mereka ketahuan Menumpang kartu keluarga Dan memanipulasiti koordinat Yang tidak sesuai Dengan tempat tinggal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menindak tegas Peserta didik baru Tingkat SMA Yang dinilai curang Selama proses pendaftaran Melalui sistem zonasi Pada tingkat SMA Tahun ini Sebanyak 260 calon Peserta didik baru Dicoret Atau dianulir Mereka kedapatan Melakukan sejumlah kecurangan Melalui sistem zonasi Diantaranya Mereka kedapatan Menumpang kartu keluarga Pada keluarga yang dekat Dengan sekolah Yang diincar Padahal mereka tidak tinggal Di alamat tersebut Selain itu Mereka juga kedapatan Memanipulasi titik koordinat Yang tidak sesuai Dengan tempat tinggal Karena setelah penerimaan Dicek pula Bahwa Kakaknya betul disitu Tapi tidak tinggal disitu Itu kan harusnya tinggal disitu Maka disitu Antara lain Carut marut sistem zonasi Penerimaan peserta didik baru Patut menjadi evaluasi Kementerian Pendidikan Karena sejumlah celah kecurangan Merugikan peserta didik Yang benar-benar berada Di wilayah sekolah Iwan Kudewan melaporkan Dari Kota Bogor Puluhan gerobak Dibagikan Menteri Sosial Kepada puluhan anggota Program Keluarga Harapan Di Tasik Malaya Bantuan ini diharapkan Mendorong penerima Untuk keluar dari kemiskinan Dengan cara Berwirausaha secara mandiri Kementerian Sosial Memberikan perhatian Untuk menciptakan Keluarga Mandiri Secara ekonomi Di Tasik Malaya Hari Rabu Menteri Sosial Bekerjasama dengan Viespasta Membagikan 50 kerobak Sebagai bagian Dari upaya Mengentas kemiskinan Para penerima Masuk dalam program Keluarga Harapan Kerobak dilengkapi Dengan alat masak Seperti kompor Dan tambung gas 3 kg Serta bahan baku Dan minuman saset Bantuan diharapkan Mendorong keluarga Harapan Untuk mandiri Sehingga keluar Dari lingkaran Kemiskinan Kami menyerahkan Bantuan untuk Para penerima Bantuan sosial Yang dibantu Oleh PT Indufood Di Kota Tasik Malaya Dan Kabupaten Tasik Malaya Nah ini Mereka Semuanya sudah Kita berikan Pelatihan Untuk Mereka Memproduksi Yang Bisa Dijual Harapannya Dari Pembagian Ya harapannya Mereka Bisa keluar Menjadi Lebih Zatera Para keluarga Harapan ini Nantinya akan Didampingi Dan diberikan Pelatihan Sehingga mereka Bisa berusaha Secara mandiri Ekoste Budi Melaporkan Dari Tasik Malaya Selanjutnya Jika ingin Berfoto Dengan latar Bunga Sakura Anda Tidak perlu Jauh-jauh Pergi ke Jepang Karena Salah satu objek Wisata di Kota Bogor Telah menyediakannya Lengkap dengan Baju Kimuro Berikut Liputannya Untuk Anda Siapa yang Menyangka Salah satu Perumahan Di Kota Bogor Menyediakan Objek Wisata Yang cantik Lihat aja tuh Pohonnya rindang Serta danau Membuat udara Sejuk Saat datang sini Kita serasa Liburan di Jepang Karena pengunjung Dapat Foto Dengan latar Bunga Sakura Eits Sampai jangan lupa Memakai baju kimono ya Baju kimono berwarna-warni Ini ternyata disewakan Harganya pun Cukup terjangkau 20 ribu rupiah Dan itu tuh Kimononya lucu-lucu banget Terus Murah-murah juga 20 ribu Per 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 baju Per baju Terus udah dapet Aksesorisnya juga 20 ribu Nah disini juga Foto-fotonya Spot fotonya Banyak banget Jadi Ini cocok banget Buat kalian yang Remaja-remaja juga Buat foto-foto Pihak pengelola juga Menyediakan spot Permainan untuk Anak-anak Mulai dari Flying Fox Perahu Kano Tabing Dan Kursi Sultan Jadi Wisatawan dapat Mengajak buah hati Menghabiskan waktu Liburan disini Pohonan favorit disini Flying Fox Kemudian ada Mobil listrik Dan untuk Ketangkasannya Juga Kita ada Rob Obstacle Dimana melatuh Motorik anak Untuk tiket masuk Wisatawan dapat Membayar 20 ribu rupiah Per orang Iwan Kurniawan Melaporkan dari Kota Bogor Ya dan informasi tadi Mengakhiri jumpa kita Hari ini Atas sama rekan yang bertugas Saya Rama Ditya Romas Mencapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.